Halo sobat pencinta badminton tanah air dimanapun berada ya saya ucapkan selamat datang di channel orang biasa ya disini saya bukan seorang pengamat tapi saya adalah seorang penikmat ya jadi di video kali kita akan bahas secara khusus untuk Victor China Open 2024 yang saya akan beri judul badminton Malaysia berjaya badminton Indonesia tanda tanya teman-teman oke seperti teman-teman ketahui bahwa kita mengirimkan 3 wakil di babak semifinal ya teman-teman dari pasangan ganda campuran Dejan Gloria kemudian ganda putra Daniel Fikri dan terakhir ada Jonathan Christie teman-teman ketiga-tiganya harus tersingkir di babak semifinal itu artinya Victor China Open 2024 tanpa wakil atau tanpa bandera merah putih teman-teman oke kita mulai dari yang partai pertama ya tadi saya sempat nonton juga ya untuk Dejan Gloria menghadapi pasangan Tuhan rumah di awal-awal pertandingan mungkin saya dan teman-teman berpikir Dejan Gloria akan mengamankan pertandingan ini untuk melaju ke babak final teman-teman mengapa? karena mereka cukup mendominasi teman-teman jalannya pertandingan sampai dengan interval teman-teman tapi semua itu berubah ya berubah begitu cepat pasangan China kemudian sangat mendominasi teman-teman membalikan keadaan mengejar ketertinggalan dan membalikan keadaan begitu saja mengakhiri babak pertama dan situasi berlanjut sampai ke babak kedua teman-teman dan pada akhirnya Dejan Gloria harus tersingkir ya begitu kita lanjut ke pertandingan Daniel Fikri teman-teman ya Daniel Fikri sempat apa ya saling jual beri serangan kerja mengejar di awal-awal pertandingan mereka sempat unggul di interval khususnya game pertama teman-teman dengan jarak sekitar 3 angka kalau saya tidak keliru 10-7 teman-teman tapi akhirnya pasangan Malaysia mengejar membalikan keadaan dan menutup interval babak pertama dengan skor tipis 11-10 kemudian setelah interval itu berlanjut trennya mereka terus mendapatkan poin beruntun kurang lebih 7 angka teman-teman dan akhirnya Daniel Fikri kemudian harus kehilangan set pertama keadaan serupa terjadi lagi di game kedua saling jual beri serangan kejar mengejar dan interval juga dengan skor yang sama 11-10 untuk keunggulan pasangan Malaysia namun ya pada akhirnya sempat terjadi apa jus ya di game akhir game kedua namun pasangan Malaysia mendapatkan game point kalau tidak salah sebanyak 3 kali ya dan pada akhirnya game kedua pun berakhir untuk kemenangan pasangan Malaysia dengan demikian teman-teman Malaysia mengirimkan dua wakilnya di sektor sementara saat video ini saya buat mereka sudah mengirimkan dua wakilnya di sektor ganda campuran dan juga ganda putra bahkan mereka berpeluang untuk menciptakan all fine all Malaysia ya all Malaysia final di sektor ganda putra andai saja ong Theo bisa mengalahkan pasangan tuan rumah di partai yang akan berjalan berikutnya teman-teman makanya itu alasan saya membuat judul video ini adalah badminton Malaysia berjaya badminton Indonesia tanda tanya teman-teman ya terserah kalian mau bilang apa silahkan berpendapat dengan bijak di kolom komentar teman-teman oke dan partai terakhir teman-teman harapan terakhir kita adalah Jonathan Christie namun lagi-lagi Jonathan Christie pun kesulitan menghadapi Oweng Hongyang teman-teman dan ya seperti yang teman-teman ketahui Jonathan Christie juga akhirnya tersingkir teman-teman ya sempat ada harapan di game kedua karena memberikan perlawanan sempat memimpin tapi pada akhirnya situasi berbalik dan Jojo pun harus tersingkir sekali lagi Victor China Open 2024 tanpa ada bendera merah putih teman-teman nah disini sebenarnya saya mau mengajak teman-teman semua bahwa apa yang terjadi di China Open 2024 ini ya sudah kita syukuri sudah sampai di bawah semifinal itu bagi saya pribadi bisa dibilang sebuah pencapaian juga khususnya untuk pasangan Dejan Gloria dan juga Daniel Fikri teman-teman ya karena Dejan Gloria secara permainan sangat meningkat ya cukup banyak peningkatan di China Open ini sementara untuk Daniel Fikri dengan mereka yang baru dipasangkan di turnamen Super 1000 mereka bisa tembus sampai dengan semifinal jadi sekali lagi teman-teman jika kalian ikut nimburung di sosial media untuk komen atau lain sebagainya tolong please tolong-tolong bijaksanalah dalam berkomentar teman-teman ya atlet juga butuh support ya tidak perlu sampai dengan dalam tanda peti kalian mencaci atau memaki mereka tidak ada gunanya teman-teman jangan hadir atau jangan didukung atau lanjung ketika mereka sedang juara tapi ketika mereka lagi terpuruk kita juga harus hadir untuk memberikan support yaudah kayak cerama ya oke sobat mungkin itu saja pesan dari saya kita doakan semoga badminton kita cepat pulih dan saya masih berharap dan masih penasaran dengan dua ganda putra kita yang baru ini ya yaitu Daniel Fikri dan juga Leo Bagas teman-teman ini sebenarnya orang lama rasa baru ya karena hanya di di apa di di rombak saja ya tapi kita berharap ada juga yang mengatakan di kolom chat beberapa video sebelumnya bahwa mudah-mudahan Leo Bagas Daniel Fikri seperti di The Minions dan juga di Dedis ya mudah-mudahan itu ya karena ini mereka juga dibentuk atau baru ikut turnamen tour BWF ini sekitar empat ya kalau nggak salah empat turnamen ya jadi masih jauh mereka pun masih muda teman-teman jadi sekali lagi tolong please kalau di sosial media kita hargai perjuangan para atlet jangan kalian mengkritik boleh tapi jangan sampai kalian menghina atau dan lain sebagainya teman-teman